Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah turis masuk Islam karena kejujuran seorang pemuda di pasar Tarim Seorang turis mendapat hidayah dan memutuskan memeluk Islam Usai mengunjungi pasar di kota Tarim, Yaman Ulama karismatik asal Uni Emirat Arab Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al Jufri Menuturkan turis yang diketahui merupakan seorang dosen di Jepang itu Awalnya berkeliling di pasar Tarim, Hadramut Saat berkeliling, ia melihat seorang anak berusia sekitar 14 tahun Menggelar barang dagangannya Saat turis itu menunduk untuk melihat-lihat barang dagangan remaja itu Tanpa sadar uangnya terjatuh, uang pecahan dolar dalam jumlah besar Si turis sama sekali tidak merasakan uangnya terjatuh Dan anak itu pun tidak mengetahui uang sang turis itu terjatuh Karena sibuk mengatur barang dagangannya Setelah turis itu pergi, sang anak baru menyadari jika uang turis tersebut terjatuh Maka sang anak itu pun mengambilnya dan berlari menuju sang turis Untuk mengembalikan uangnya yang terjatuh Sang turis kaget bukan main, seraya bertanya Alasan sang bocah mengembalikan uang itu Kenapa engkau kembalikan uangku? Padahal uang ini bisa engkau gunakan untuk membeli toko Dan engkau bisa berdagang dengan uang ini Kata turis itu keheranan seperti dikutip laman sindonyus Ia pun menjawab dengan tegas Engkau menginginkan aku berdagang dengan uang haram? Menjual agamaku demi sejumlah uang dolar? Bag petir di siang bolong Hati sang turis terguncang hebat Ia pun berucar Tunjukkan aku kepada salah satu ulama dari agamamu Yang tidak mau menjual agamanya demi sejumlah uang, serunya Turis itu pun diantar ke pondok Darul Mustafa Pimpinan Habib Umar bin Hafidz yang ada di Tarim Tak butuh waktu lama sang turis selalu mengucapkan kalimat syahadat di sana Saat ditanya apa gerangan yang menyebabkan dirinya memutuskan untuk menjadi mu'alaf Karena kejadian dengan sang anak tersebut Dia pun menceritakan apa yang telah terjadi Jawab sang turis Tarim merupakan sebuah kota bersejarah di Hadramut, Yaman Di Tarim terdapat banyak masjid yang jumlahnya mencapai sekitar 360 buah Selain itu Tarim dikenal dengan keilmuan dan ulama Di kota ini terdapat pasar yang berbeda dari pasar-pasar pada umumnya Di negeri berjuluk sejuta wali ini tak ada iktilat Yakni bercampurnya laki-laki dan perempuan Kaum laki-laki yang bertugas ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dapur Sedangkan wanita hanya berdiam di rumah Seorang turis mendapat hidayah dan memutuskan memeluk Islam Usai mengunjungi pasar di kota Tarim, Yaman Ulama karismatik asal Uni Emirat Arab Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al-Jufri Menuturkan turis yang diketahui merupakan seorang dosen di Jepang itu Awalnya berkeliling di pasar Tarim, Hadramut Saat berkeliling, ia melihat seorang anak berusia sekitar 14 tahun Menggelar barang dagangannya Saat turis itu menunduk untuk melihat-lihat barang dagangan remaja itu Tanpa sadar uangnya terjatuh Uang pecahan dolar dalam jumlah besar Si turis sama sekali tidak merasakan uangnya terjatuh Dan anak itu pun tidak mengetahui Uang sang turis itu terjatuh karena sibuk mengatur barang dagangannya Setelah turis itu pergi Sang anak baru menyadari jika uang turis tersebut terjatuh Maka sang anak itu pun mengambilnya dan berlari menuju sang turis Untuk mengembalikan uangnya yang terjatuh Sang turis kaget, bukan main Seraya bertanya Alasan sang bocah mengembalikan uang itu Kenapa engkau kembalikan uangku? Padahal uang ini bisa engkau gunakan untuk membeli toko Dan engkau bisa berdagang dengan uang ini Kata turis itu keheranan seperti dikutip laman sindonyus Ia pun menjawab dengan tegas Engkau menginginkan aku berdagang dengan uang haram? Menjual agamaku demi sejumlah uang dolar? Bag petir di siang bolong Hati sang turis terguncang hebat Ia pun berujar Tunjukkan aku kepada salah satu ulama dari agamamu Yang tidak mau menjual agamanya demi sejumlah uang Serunya Turis itu pun diantar ke pondok Darul Mustafa Pimpinan Habib Umar bin Hafidz Yang ada di Tarim Tak butuh waktu lama sang turis selalu mengucapkan kalimat syahadat di sana Saat ditanya apa gerangan Yang menyebabkan dirinya memutuskan untuk menjadi mu'alaf Karena kejadian dengan sang anak tersebut Dia pun menceritakan apa yang telah terjadi Jawab sang turis Tarim Merupakan sebuah kota bersejarah di Hadramut, Yaman Di Tarim terdapat banyak masjid yang jumlahnya mencapai sekitar 360 buah Selain itu Tarim dikenal dengan keilmuan dan ulama Di kota ini terdapat pasar yang berbeda dari pasar-pasar pada umumnya Di negeri berjuluk sejuta wali ini tak ada iktilat Yakni bercampurnya laki-laki dan perempuan Kaum laki-laki yang bertugas ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dapur Sedangkan wanita hanya bertiam di rumah Seorang turis mendapat hidayah dan memutuskan memeluk Islam Usai mengunjungi pasar di kota Tarim, Yaman Ulama karismatik asal Uni Emirat Arab Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al-Jufri Menuturkan turis yang diketahui merupakan seorang dosen di Jepang itu Awalnya berkeliling di pasar Tarim, Hadramut Saat berkeliling, ia melihat seorang anak berusia sekitar 14 tahun Menggelar barang dagangannya Saat turis itu menunduk untuk melihat-lihat barang dagangan remaja itu Tanpa sadar uangnya terjatuh Uang pecahan dolar dalam jumlah besar Si turis sama sekali tidak merasakan uangnya terjatuh Dan anak itu pun tidak mengetahui Uang sang turis itu terjatuh karena sibuk mengatur barang dagangannya Setelah turis itu pergi, sang anak baru menyadari jika uang turis tersebut terjatuh Maka sang anak itu pun mengambilnya dan berlari menuju sang turis Untuk mengembalikan uangnya yang terjatuh Sang turis kaget, bukan main, seraya bertanya Alasan sang bocah mengembalikan uang itu Kenapa engkau kembalikan uangku? Padahal uang ini bisa engkau gunakan untuk membeli toko Dan engkau bisa berdagang dengan uang ini Kata turis itu keheranan seperti dikutip laman sindonyus Ia pun menjawab dengan tegas Engkau menginginkan aku berdagang dengan uang haram? Menjual agamaku demi sejumlah uang dolar? Bag petir di siang bolong Hati sang turis terguncang hebat Ia pun berujar Tunjukkan aku kepada salah satu ulama dari agamamu Yang tidak mau menjual agamanya demi sejumlah uang Serunya Turis itu pun diantar ke pondok Darul Mustafa Pimpinan Habib Umar bin Hafidz Yang ada di Tarim Tak butuh waktu lama sang turis selalu mengucapkan kalimat syahadat di sana Saat ditanya apa gerangan yang menyebabkan dirinya memutuskan untuk menjadi mu'alaf Karena kejadian dengan sang anak tersebut Dia pun menceritakan apa yang telah terjadi Jawab sang turis Tarim merupakan sebuah kota bersejarah di Hadramut, Yaman Di Tarim terdapat banyak masjid yang jumlahnya mencapai sekitar 360 buah Selain itu Tarim dikenal dengan keilmuan dan ulama Di kota ini terdapat pasar yang berbeda dari pasar-pasar pada umumnya Di negeri berjuluk sejuta wali ini tak ada iktilat Yakni bercampurnya laki-laki dan perempuan Kaum laki-laki yang bertugas ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dapur Sedangkan wanita hanya berdiam di rumah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!